BAYERITZE MOTORER WORKER BAYERITZE MOTORER WORKER atau yang biasa disebut BMW adalah perusahaan multinasional Jerman yang memproduksi mobil dan motor pada mulanya perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 sebagai produsen mesin pesawat terbang BMW memiliki kantor pusat di munitus Jerman dan memproduksi kendaraan bermotor di Jerman Brazil, China, India, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Meksiko BMW mempunyai catatan sejarah yang signifikan di dalam olahraga motor terutama dalam Formula One dan mobil sport pada tahun 2015 BMW adalah produsen kendaraan bermotor terbesar ke-12 di dunia dengan produksinya yang mencapai 2 juta lebih kendaraan dan berikut ini adalah sejarah BMW selengkapnya Sebenarnya nama perusahaan BMW awalnya adalah Bioricio Fluxer Worker yang didirikan pada tahun 1916 baru pada tahun 1922 perusahaan ini berganti nama menjadi Bioricio Motor Worker yang disingkat BMW perusahaan ini didirikan oleh 3 orang yaitu Camillo Castiglioni Franz Joseph Puck dan Carl Repp Produk pertama dari BMW adalah mesin pesawat yang diberi nama BMW 3A yang digunakan oleh pesawat-pesawat tempur Jerman Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama laju bisnis BMW tetap berjalan tetapi bukan mesin pesawat yang mereka produksi Kali ini mereka memproduksi mesin sepeda motor peralatan pertanian bareng-bareng rumah tangga dan rem kerapi BMW baru memproduksi sepeda motor pertamanya di tahun 1923 dan produk tersebut diberi nama BMW R32 BMW menjadi produsen mobil pada tahun 1928 mobil pertama yang dijual sebagai BMW adalah Dixie Rebate Gate yang juga disebut BMW 3x15 hal ini terjadi karena BMW mengakuisisi sebuah produsen mobil yaitu automobil work ice and outs di sepanjang tahun 1930-an BMW memperluas jangkauan pasarnya dan mulai memproduksi mobil sport dan mobil mewah produk utama dari BMW adalah mesin pesawat terbang sepeda motor dan mobil tapi setelah Perang Dunia II berlangsung BMW berkonsentrasi pada produksi mesin pesawat tempur sedangkan produksi mobil berhenti total dan mereka menerapkan sistem kerja paksa yang tenaganya mereka ambil dari tahanan di kem konsentrasi saat terberat bagi BMW terjadi ketika pabrik-pabriknya dipembardir oleh sekutu selama perang dan mereka dilarang memproduksi kendaraan bermotor atau pesawat terbang setelah perang usai oleh karena itu untuk mempertahankan perusahaan mereka mencoba bertahan dengan memproduksi pot wajan dan sepeda dan akhirnya pada tahun 1948 BMW memulai kembali memproduksi sepeda motor lalu BMW kembali memproduksi mobil di Bavaria pada tahun 1952 dengan membuat sedan mewah bernama BMW 501 pada tahun 1994 BMW membeli roofer kru namun pengambil alihan itu tidak berhasil dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi BMW pada tahun 2000 BMW menjual sebagian besar merek roofer dan hanya mempertahankan merek mini pada tahun 1998 BMW juga memperoleh hak atas merek Rolls Royce dari Vickers PLC kemudian di tahun 2018 BMW tercatat memproduksi 2,5 juta kendaraan dan menghasilkan pendapatan sebesar 97,48 miliar euro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati